Intro Salam Budaya Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara Khususnya sejarah Kabupaten Ponorogo Setelah kemarin kita berbicara tentang berdirinya Kabupaten Sumoroto Sampai dengan Bupati Kedua Sumoroto, RMT Sumonegoro Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah dan cerita tentang Kabupaten Sumoroto Atau juga yang lebih dikenal dengan Kabupaten Kutokulon Bupati Ketiga Kabupaten Sumoroto adalah RMT Broto Tirjo Beliau adalah putra dari Almarhum RMT Sumonegoro Bupati Kedua Kabupaten Sumoroto Pada saat RMT Broto Tirjo Pemerintah Kabupaten Sumoroto Tepatnya pada tahun 1837 Pemerintah Gobermen Belanda Atau Pemerintah Belanda Akan melakukan penyatuan Kabupaten-Kabupaten yang berada di wilayah Ex-Kadipaten Ponorogo Kabupaten-Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Ponorogo Kutawetan Kabupaten Pedanten Kabupaten Polorjo Dan juga Kabupaten Sumoroto Semua akan dijadikan satu menjadi Kabupaten Ponorogo Kutawetan Kabupaten Ponorogo Kutawetan Kabupaten Polorjo dan Kabupaten Pedanten Dapat dilikuidasi dan kemudian disatukan Akan tetapi Kabupaten Sumoroto tidak jadi dibekukan Sebab saat itu RMT Broto Tirjo Sangat mempertahankan keberadaan Kabupaten Sumoroto Malah beliau berkata Apabila Sumoroto dijadikan satu dengan Kabupaten Ponorogo Kutawetan Apabila terjadi huru hara RMT Broto Tirjo tidak akan bertanggung jawab Oleh karena itu Kabupaten Sumoroto kemudian bisa dipertahankan Sampai dengan tahun 1887 RMT Broto Tirjo memang mempunyai watak yang sangat keras Beliau juga mempunyai hobi atau kesukaan berburu hewan hutan Diceritakan pada suatu hari RMT Broto Tirjo Sedang melaksanakan kesukaannya atau hobinya yakni berburu Dengan naik kuda Bupati Sumoroto tersebut kemudian pergi berburu ke Gunung Deloko Yang berada di wilayah desa Tatung, Kecamatan Malong sekarang Padahal sudah sangat terkenal apabila Gunung Deloko itu tidak boleh didatangi oleh para pegawai negara Itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan sangat dipercayai oleh banyak orang Hal itu terjadi oleh karena sumpah atau kutukan kaya ageng kutu Apabila ada pegawai negara yang datang ke tempat akan celaka atau mengalami musibah Mitos atau kepercayaan seperti itu bagi RMT Broto Tirjo Bupati Sumoroto tak lagi dianggap Bagi RMT Broto Tirjo hal seperti itu kuno dan juga tidak masuk akal Oleh karenanya RMT Broto Tirjo tetaplah melakukan keinginannya atau hobinya yakni berburu Memasuki desa Tatung, Bupati Sumoroto tersebut bertemu dengan seorang kakek-kakek tua Yang kemudian memberitahukan bahwa di Deloko ada sendang tiban atau mata air yang muncul dengan sendirinya Di tempat tersebut banyak sekali rusa atau kicang yang minum Oleh kakek-kakek tua tersebut Bupati Sumoroto diberi peringatan atau diingatkan Apabila berada di sendang tiban jangan sampai menembak buron wono atau hewan-hewan liar dari hutan Deloko Diketahui bahwa pada saat itu Bupati Sumoroto memang suka berburu dengan senjata senapan Peringatan dari kakek tua tersebut tak menyurutkan keinginan Broto Tirjo Akan tetapi justru menambah rasa penasaran dari Bupati Sumoroto tersebut Sekiralah kuda yang dinaikinya dicambuk untuk melaju mendekati Gunung Deloko Dan benar saja dari kejauhan Gunung Deloko sudah terlihat Sumber tiban atau sendang tiban nampak juga terlihat dari kejauhan Dan benar saja beberapa ekor rusa atau kicang berkerumun di sumber tersebut untuk minum Tak berapa lama kemudian Broto Tirjo kemudian segera mempersiapkan senjatanya Senapan yang menjadi andalan dari Bupati Sumoroto tersebut meletus Menembak kicang yang sedang minum Persamaan dengan meletusnya senapan tersebut Kuda yang dinaiki Broto Tirjo kaget dan melonjak Bupati Sumoroto tersebut kemudian jatuh terlentang Lama Bupati Sumoroto tersebut pingsan karena jatuh dari kuda Setelah sadar kemudian segera naik kuda dan pulang ke istana Kabupaten Sumoroto Sampai di dalam Kabupaten atau di dalam Kabupaten Broto Tirjo menderita sakit dan selanjutnya meninggal Bupati Sumoroto ketika tersebut meninggal di usia 45 tahun Dan kemudian dimakamkan di Astonos Randil Semasa hidup RMT Broto Tirjo menikah dengan putri pangeran Sinduseno dari Surokarto Berputra 6 orang yakni RM Broto Diningrat Yang selanjutnya menggantikan kedudukan sebagai Bupati Sumoroto yang keempat Suro Tirjo kolektur di Magetan RM Dirjo Subroto menjadi camat Dininglembehan RM Situ Tirjo menjadi camat Mbadekan RM Tondo Winoto wedono kutu Taman Sari Sapariem Cokro Tirjo menjadi wedono Dininglorok Pacitan Ya inilah sekelumit kisah tentang Kabupaten Sumoroto Di saat diperintah oleh Bupati yang ketiga Yakni RMT Broto Tirjo Satu kisah yang dapat kita petik Bahwa kepercayaan apapun yang ada di lingkungan masyarakat kita Meskipun tidak kita percayai Setidaknya kita wajib menghormati Seperti juga kepercayaan masyarakat Datong dan sekitarnya Juga masyarakat Ponorogo secara umum Bahwa pegawai negara dilarang datang ke Gunung Geloko Boleh saja kita tidak percaya Akan tetapi kita wajib menghormati kepercayaan tersebut Yang dapat kita contoh dari RMT Broto Tirjo Bupati Sumoroto yang ketiga Salah satunya adalah kekerasan hatinya Keteguhan pendapatnya Dalam mempertahankan hak Yakni kedudukan sebagai Bupati Sumoroto Sekaligus kedaulatan Kabupaten Sumoroto Sebagai wilayah tersendiri Yang memang sudah diakui oleh Kasunanan Surokarto Sesuai dengan Amanah Sinuun Prabu Pakubwono pada waktu itu Semoga ini menambah wawasan kita semuanya Semoga menambah pengetahuan kita semuanya Dan tentu saja semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Salam Budaya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini